Intro Salam sejahtera bertemu lagi hari ini Putri Balkis, sekolahkan balik netizen bila dituduh Butina Sundal nama pelakon remaja berbakat besar Putri Balkis sebelum ini menjadi perhatian ramai disebabkan penampilannya yang semakin berani dan seksi Penampilannya itu telah menimbulkan rasa kurang senang peminat sehingga ada yang menggelarnya sebagai Betina Sundal Memang macam Betina Sundal pun Putri Balkis itu rupa tak ada jual berdijela yang mampu komen netizen akui hanya manusia biasa yang menjual buku menulis puisi Putri Balkis kemudian membalas komen netizen itu dengan menjelaskan bahwa dia hanya seorang manusia biasa yang terkenal dengan menjual buku dan bijak menulis puisi karena ada Sundal biasa-biasa je selain tak ada rupa dan menjual budi saya juga terkenal dengan menjual buku dan bijak menulis puisi side and come bro nak hidup kang masuk bersamamu lagi sekali kau gak yang bising balas Putri Balkis dituduh berjogit di kelayakan ramai dalam pada itu Putri Balkis turut menjawab tuduhan netizen saya tidak pernah lagi berjogit di kelayakan ramai ya belum pernah tetapi jika diberi peluang saya akan coba sedai upaya untuk berkloberasi dengan baby shima siapa tahu galikin saya lebih padu balas Putri Balkis terdahulu Putri Balkis pernah menitipkan pesanan buat haters yang telah mengecam ibunya suatu ketika dahulu tambah Balkis dia turut mempersoalkan adakah mereka yang tidak menyukainya akan melihat mereka sebagai ahli keluarga dan bukan sebagai orang asing sekian info hari ini salam hormat